Wa-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Nuansa Pencerahan Hati Bahwasannya Persoalan Hidup dan Kehidupan ini Hanya Berputar-putar Pada Tiga K K yang Pertama Persoalan Masalah Keuangan Yang Kedua Masalah Kesehatan Yang Ketiga Masalah Keharmonisan Ketiga Hal Ini Pasti Kita Semua Mengalami Dan Bahkan Mulai Dari Persoalan Pribadi Keluarga Dalam Rumah Tangga Persoalan Dalam Lingkungan Terus Persoalan Bangsa Negara Tercinta Republik Indonesia Masalah Nasional Regional Bahkan Masalah Global Internasional Coba Renungkan Kembali Hanya Berputar Masalahnya Pada Tiga K itu Keuangan Kesehatan Keharmonisan Keuangan Kita Mengalami Kita Mengalami Bangsa Kita Dan Semua Keuangan Rumah Tangga Kesehatan Terlebih Kita Masih Dalam Nuansa Covid-19 Keharmonisan Kalau Tidak Betul-betul Kita Sikapi Dengan Baik Keharmonisan Rumah Tangga Keharmonisan Lingkungan Keharmonisan Keluarga Besar Kita Keharmonisan Bangsa Dan Negara Tercinta Indonesia Bahkan Keharmonisan Secara Global Pun Demikian Untuk Itu Menurut Hemat Saya Bagaimana Yang Terpenting Kita Mensikapinya Ketika Keuangan Kita Lagi Bagus Alhamdulillah Keuangan Kita Sedang Tidak Nyaman Sedang Tidak Bagus Depisit Sabar Sikapi Tetap Syukuri Apa Yang Ada Kesehatan Pun Demikian Sehat Afiat Alhamdulillah Gunakan Untuk Jalan Yang Diriliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesehatan Kita Lagi Ngedrop Sakit Dan Sebagainya Kurang Fit Kita Bersabar Ikhtiar Dan Diserai Berdoa Untuk Segera Dipulihkan Kembali Keharmonisan Pun Demikian Sudah Bagus Kita Pertahankan Ciptakan Suasana Dalam Bingkai Keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keharmonisan Sedang Dilanda Ada Sebuah Problem Yang Membuat Menjadikan Satu Dengan Yang Lainnya Terjadi Disharmoni Jangan Gagabah Santai Saja Sikapi Dengan Baik Dan Tepat InsyaAllah Solusi Akan Segera Diperoleh Baik Masalah Keuangan Masalah Kesehatan Masalah Keharmonisan Kita Harus Yakinkan Bahwa Apapun Masalahnya Yang Terpenting Bagaimana Kita Menyikapi Masalah Tersebut Kita Harus Yakin Benar Atas Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Yukallifullahu Nafsan Illawus'aha Allah Tidak Akan Menguji Hambanya Melainkan Sesuhai Dengan Kemampuannya Kemudian Kita Harus Yakini Bahwasannya Sehebat Apapun Masalah Innama Al-Usri Usrah Sesungguhnya Di Balik Kesulitan Terbentang Jalan Kemudahan Sampai Dua Kali Dalam Surat Al-Inshiroh Fa'innama Al-Usri Usrah Innama Al-Usri Usrah Bahwasannya Sesungguhnya Beserta Kesulitan Terdapat Bersamanya Pula Kemudahan Bersama Kesulitan Terbentang Jalan Untuk Kemudahan Dan Dari Kesemuanya Itu Maka Yang Terpenting Lagi Adalah Berbekalah Dan Sesungguhnya Sebaik-baik Bekal Adalah Takwa Manfaatkan Momentum Ramadan Ini Buahnya Adalah Takwa Wahai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Umat-umat Terdahulu Agar Kamu Bertakwa Buah Dari Takwa Ini Akan Mampu Untuk Mengatasi 3K Ini Baik Keuangan Kesehatan Keharmonisan Karena Allah Berjanji Dalam Surat At-Talak Wa Mayat Takillah Yaj'allahu Makhroja Wayar Zukhum Min Hay Sulayah Tasib Dan Setiap yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Diberi Jalan Keluar Atas Berbagai Urusan Persoalan Hidup Dan Kehidupannya Wayar Zukhum Min Hay Sulayah Tasib Dan Allah Beri Rezki Dari Jalan Yang Tak Diduga Duganya Baik Keuangan Kesehatan Keharmonisan Ada Jalan Keluar Solusi Terbaiknya Dia Dapatkan Rezki Dari Jalan Yang Tak Diduga Duga Rezki Pulih Kembali Keuangannya Rezki Sehat Afiat Kembali Kesehatannya Jiwa Raganya Dan Harmoni Kembali Apapun Masalahnya Akan Terurai Dengan Takwa Pada Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Senantiasa Kita Dalam Menjalani Hidup Dan Kehidupan Ini Selalu Dalam Nuansa Iman Takwa Pada Allah Subhanahu Wata'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak